Ada seorang anak muda yang dengan fisiknya setelah Allah Dia hobi berzina Setelah kamu 5 jam tidur di situ Kamu akan dibasuk ke sana dengan paksa Maka selalu kita menghadirkan hukuman Allah Di saat bergolak syahwat, ingat Allah Ambil air budu, ingat murka Allah Misalnya ada seorang anak Semoga Allah menjauhkan dari sebab-sebab kehinaan Anggap saja sebuah contoh begini Ada seorang anak muda yang dengan fisiknya yang sangat kuat Dia hobi minuman keras Dia hobi berzina Sehingga kerjanya mencari wanita yang bisa dizinai Suatu ketiga Dia mendapatkan kabar dari teman-temannya atau temannya Bahwasannya ada seorang Ini ada perempuan yang sangat cantik Bersih dia sudah dijamin, dia sehat Cantik sekali Dan kamu bisa tidur dengan dia dalam waktu semalam atau dua malam Atau mungkin beberapa jam Dia tidak percaya mana orangnya Dibukakan ada sebuah kamar Kamar kaca dibuka kelambunya Ada kelihatan Cantik tidak? Cantik Mau tidak? Mau Itu ada gelas-gelas yang dijajar Itu adalah minuman-minuman keras yang hobi Bahkan itu lebih bagus dari apa yang kau minum Ada minuman kerasnya Memabuk dia memang Ada wanita cantiknya Dia bersemangat Berapa lama? Terserah lima jam, satu hari Siap Disa masuk, sepuluh dulu Kenapa? Kalau lihat dia berjajar 10 orang itu Itu menjaga kamu agar tidak ada mengganggu kamu Wah, mau berbuat maksia dijaga Tapi Tapi apa? Setelah kamu lima jam tidur di tempat ini Kamu akan dibawa oleh sepuluh orang ini Ke kamar sebelahnya Kamar sebelahnya apa? Lihat aja Dibuka Bara api Diapain? Setelah kamu lima jam tidur di situ Kamu akan dimasuk ke sana dengan paksa Kira-kira gimana? Mau masuk? Kamar nomor satu Yang ada perempuan cantiknya Setelah lima jam kamu di situ Kamu pasti dipaksa oleh sepuluh orang ini Akan dipanggang di situ Kira-kira gimana? Tidak kira Kalau yakin bakal dipanggang Tidak bakal masuk Ingat neraka itu Yang menjadikan orang itu Bisa menahan kemaksiatan Selama ini dilakukan Ingat murga Allah Ini gambaran saja Dan dia yakin orang gede-gede Dia ngelawan pasti kalah Senang lima jam Setelah itu akan dipanggang di situ Panggangnya sedikit-sedikit lagi Kaki sebelah dulu Kaki sebelah dulu Karena kamu tidak bisa ngapain Tidak kira mau dia Tidak, tidak, tidak Sorry, sorry, saya tidak mau Padahal ini kisah hukuman di dunia saja Bagaimana di akhirat yang lebih pedih dari itu semuanya Maka selalu kita menghadirkan hukuman Allah Di saat bergolak syahwat Ingat Allah Ambil air wudhu Ingat murka Allah Hukuman di neraka Hukuman di akhirat Terus Agar tertunda Agar semangat melakukan kehinaan yang akan hilang Terus begitu menghadirkan murka Allah 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 Terima kasih telah menonton